Tiga petak rumah kontrakan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara ludes terbakar. Akibatnya satu keluarga yang merupakan bapak, ibu dan anak tewas di lokasi. Kobaran api menghanguskan tiga rumah kontrakan yang berada di jalan Benteng Mas Tiga, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Warga yang panik bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak merambar kebangunan lain. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Akibat kebakaran, sekeluarga yang merupakan bapak, ibu dan anak tewas karena terjebak di dalam rumah. Rumah kontrakan, luasnya 9x20 meter persegi dan terdapat tiga korban. Yaitu bapak, ibu dan anak. Oh, satu keluarga udah dia, Pak? Betul, satu keluarga. Untuk dugaan sementara, itu positif listrik. Sementara itu, garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian. Tim Inafis dari Pores Jakarta Utara juga datang untuk melakukan olah TKP. Sedangkan korban terdampak kebakaran lainnya sementara ditampung di kantor RT setempat, Sunterjaya, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Pelupi, Soviet, Ainus melaporkan.